Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Neraka jahanam adalah neraka dengan tingkat paling tinggi dan dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar Api neraka yang ada di dalamnya ternyata dijelaskan hadis memiliki waktu-waktu tertentu untuk dinyalakan Neraka ini memiliki dasar yang sangat dalam atau keadaan yang gelap dan hitam sehingga disebut dengan neraka jahannam Bukti dalamnya neraka ini dapat dilihat dari hadis nabi yang dinukil dari Abu Hurairah Ia berkata Kami bersama Rasulullah Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh Beliau bertanya Taukah kalian suara apakah itu? Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Kemudian beliau bersabda Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu dan baru sekarang batu itu sampai dasarnya Hadis Riwayat Muslim Tiga waktu api jahannam dinyalakan Satu, setiap tengah hari Berdasarkan sumber hadis pertama Raka jahannam dinyalakan setiap tengah hari Hadis yang menerangkan bersumber dari Amr bin Abasah yang mendengar sabda Rasulullah Tunaikan sholat subuh dengan lekas sebelum matahari terbit dan naik Karena matahari itu terbit di antara sepasang tanduk setan Dan pada waktu itulah orang-orang kapir sedang bersujud kepadanya Kemudian sholatlah lagi Karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat sebab muncul bayangan yang sejajar dengan tombak Kemudian sholatlah lagi dengan segera Karena pada waktu itu neraka jahannam sedang dinyalakan dan menjelang munculnya bayang-bayang maka sholatlah lagi Hadis Riwayat Muslim Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa juga menjelaskan hal ini Hadisnya bersumber dari Sobwan bin Al-Mu'tatal dari Rasulullah S.A.W Ketika matahari terbit Sholatlah sampai ia sejajar dengan posisi kepalamu seperti tombak Dan jika matahari dalam posisi seperti itu Maka pada saat itulah jahannam sedang dinyalakan Dan pintu-pintunya sedang dibuka sampai ia bergeser dari sisi kananmu Hadis Riwayat Ahmad Abu Hurairah juga menceritakan sabda Rasulullah yang senada Apabila siang sampai di pertengahan maka segeralah sholat sebelum matahari condong ke arah barat Karena pada waktu itu jahannam sedang dinyalakan Dan panas yang sangat terik itu berasal dari mendidihnya uap jahannam Hadis Riwayat Ibn Majah 2. Murka atas dosa manusia Nyalah api neraka jahannam juga dipicu dari dosa-dosa yang diperbuat manusia Hal ini sesuai dengan penafsiran para ulama terkait surat At-Takwir ayat 12-14 Artinya apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan Khotadah berpendapat yang dikutip oleh Syaid bin Bashir dalam Tafsir atau Bari Neraka dinyalakan oleh murka Allah dan dosa-dosa manusia Sebaliknya jahannam kian menyala-nyala dan kian bertambah jenis siksaannya akibat banyaknya dosa atau kesalahan manusia dan murka Allah kepada mereka Demikian penjelasan yang diterjemahkan Luqman Hakim Sultan Mupit dan Muhmib Tahudin dalam buku Faisal Ba'ashir 3. Setelah ada penghuni Terakhir api neraka jahannam dinyalakan setelah para penghuninya masuk Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97 yang artinya Siapa yang dianugerahi petunjuk oleh Allah karena kecenderungan dan pilihannya terhadap kebaikan dialah yang mendapat petunjuk Siapa yang dia sesatkan engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta bisu dan tuli Tempat kediamannya adalah neraka jahannam Setiap kali nyala api jahannam itu akan padam kami tambah lagi nyalanya bagi mereka Ibnu Kotaibah menafsirkan penghuninya menjadi bahan bakar dari neraka tersebut Bila penghuninya sudah menjadi arang maka akan diciptakan lagi dalam bentuk baru hingga api jahannam kembali melumatnya Al-Quran menjelaskan beberapa penghuninya neraka jahannam ini diantaranya orang-orang yang berdosa besar orang-orang yang durhaka kepadanya orang munafik orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan hingga orang yang bahil atau felit Bukti keberadaan neraka jahannam salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Hizr ayat 43 Allah berfirman dengan artinya dan sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya sahabat yang beriman itulah waktu dimana afin neraka jahannam dinyalakan oleh Allah semoga kita dijauhkan dari azab Allah dengan istiqomah beriman kepada Allah Amin Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat yang beriman neraka menjadi tempat pembalasan atas keburukan yang dilakukan semasa hidup tiada lagi ampunan disini penghuninya hanya berteman panasnya api yang begitu dahsyat dan sangat menyakitkan bahkan Rasulullah SAW mengatakan panasnya api di dunia ini hanyalah sepertujuh puluh dari panasnya api neraka di akhirat kelak jika sebagian kecil saja jatuh ke bumi maka akan sanggup mendidihkan air laut jika demikian panasnya diantara kita mungkin akan bertanya apa bahan bakar yang Allah gunakan untuk menyalakannya ternyata ini bukan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkannya melalui Al-Quran penasaran berikut ringkasannya neraka merupakan tempat pembalasan di akhirat kelak yang berisikan manusia-manusia pembangkang dan sombong yang dalam hatinya enggan menerima kebenaran dan otaknya dipenuhi makar untuk menolak kebaikan meski kebaikan itu nyata bahkan lebih besar dari gajah yang paling besar sekalipun ternyata manusia pembangkang inilah yang kelak akan menjadi bahan-bakan neraka bersama dengan batu-batu hai orang-orang yang beriman pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih memperjelas lagi Sesungguhnya orang-orang yang kafir harta benda dan anak-anak mereka sedikitpun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka Quran Surat Ali Imran ayat 10 Tidak ada satupun orang yang bisa menghindari siksaan ini apabila selama di dunia mereka hanya mengerjakan maksyat dan dosa bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menimpakan siksaan kepada kaum Nabi Lut umat Nabi Soleh pembangkang di jaman Nabi Hud hal tersebut menjadi bukti bahwa Allah tidak memilih-milih siapa yang mendapatkan siksaan saat di akhirat kelah di tempat terburuk yang dipenuhi dengan siksaan dan nestapa ini para penghuninya akan diberi minum dari nanah yang mendidih darah yang dimasak dan makanan dari pohon jakum yang saat dimakan dapat merusak pencernaan dan tubuh seseorang itulah balasan orang-orang yang hatinya sudah membatu kafir, musrik, dan munafik hati mereka tidak kuasa untuk menerima kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang disebut oleh Al-Quran sama saja diingatkan atau tidak mereka akan tetap ingkar terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar subhanallah subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar subhanallah 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 subhanallah